Apa hukumnya solat jumat bagi seorang musafir? Apa hukumnya solat jumat bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan? Bagi seorang musafir yang tengah melakukan safar atau perjalanan Maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan solat jumat Dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan solat jamaah Jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan solat jumat Dan tidak pula diwajibkan untuk melaksanakan solat jamaah Sehingga dengan demikian dia diperbolehkan untuk meninggalkan solat jumat Dan kemudian hanya melaksanakan solat duhur saat itu Dan bila ia hendak menjamaknya dengan solat asar Maka dihendak menjamaknya Ya oleh sebab itu Syabun Uthaymin rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Al-musafir la jumat ta'alih Tidak diwajibkan atas seorang musafir untuk melakukan solat jumat Dalilnya adalah karena Nabi SAW Apabila beliau melakukan perjalanan Beliau tidak pernah melaksanakan solat jumat Padahal bersama dengan beliau Rombongan yang cukup banyak Saat itu hanya melaksanakan solat duhur dengan Dengan kosor Jadi tidak diwajibkan Bagi seorang musafir untuk Melakukan solat jumat Tetapi apabila Dia kemudian Misalnya singgah di suatu masjid Dan dia melaksanakan solat jumat Maka solat jumatnya tetap Tetap sah Hukum safar pada hari jumat Sebagian ulama memang memakruhkan akan hal itu Karena safar yang dilakukan oleh Nabi SAW Itu umumnya adalah pada hari Kamis Tetapi dalam perjalanan-perjalanan panjang Hal itu juga terjadi Di zaman Nabi SAW Dan saat itu Nabi SAW tidak melakukan Tidak melakukan solat jumat Ya Allah Ta'ala Alam